Berjalan kaki merupakan olahraga paling praktis yang tentunya bisa dilakukan oleh semua orang. Nah jika Sobat Millenials merasa benar-benar sibuk akhir-akhir ini, cobalah luangkan waktu untuk memulai rutinitas berjalan kaki ke tempat tujuanmu. Keluangkan waktu di pagi hari karena udara di pagi hari membuat pikiran kita jauh lebih fresh. Meskipun sering dianggap sepele, ternyata jalan kaki merupakan salah satu aktivitas kardio yang baik bagi pembakaran lemak tubuh. Gerakan otot-otot tubuh membuat metabolisme tubuh berlangsung maksimal. Nah kali ini aku bakal tanya-tanya nih ke masyarakat apa aja nih yang mereka rasakan setelah berjalan kaki ke tempat tujuan. Yuk kita tanya-tanya dulu. Nama aku Ichi. Dengan Fis. Saya Umi Manifa. Teman Mbak Nay. Saya Silo. Aku mau jalan-jalan ke Delta nih. Mau ke sekolah. Mau ke Hotel Papilio. Iya mau ke kampus. Lebih seger juga, terus selain itu juga bisa lihat pemandangan sekitar dan juga merasa aman sih sekarang jalan kaki gitu. Yang merasa sehat aja gitu. Badan terasa lebih baik, lebih seger, apalagi ini banyak hijau-hijau di tepi jalan. Bisa tambah kita sehat, terus senang juga karena itu bareng-bareng kita jalannya. Cukup menarik dan cukup bersih juga dan juga aman karena trotoar-nya cukup lebar dan juga ada kursi. Jadi kalau misalkan capek jalan, aku bisa duduk di trotoar juga. Kan bukan duduk di trotoarnya loh ya, tapi duduk di kursi yang ada di trotoar gitu. Udah bagus sih, udah lumayan bersih, terus ada bola-bola, udah ada bola-bolanya, terus fasilitasnya udah lengkap buat orang yang kursi roda atau yang biasa jalan di trotoar juga udah bisa. Totoarnya semakin nyaman, semakin enak dibuat jalan, terus pemandangannya di tepinya juga banyak hijau-hijau, jadi kelihatan seger, nyaman untuk dipakai jalan. Fasilitasnya sih udah bagus, tapi kalau saya rasa itu kurang ada, kayak shelter-shelter buat berteduh-berteduh gitu. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya dari aktivitas berjalan kaki. Apalagi pemerintah kota Surabaya sudah menyediakan trotoar yang lebar dan nyaman untuk pejalan kaki. Fasilitas ini harus dijaga ya Sobat Millenials, jangan berkendara atau parkir di atas trotoar karena trotoar hak pejalan kaki. Sobat Millenials juga harus tahu nih, kalau berjalan kaki dapat mendukung produktivitas kalian di kantor atau sekolah loh. Otak akan mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen yang memadai, sehingga akan terhindar dari resiko stres dan juga bad mood. Kesehatan otak yang prima membuat kalian lebih kreatif, produktif, dan mudah menemukan ide-ide cemerlang saat menyelesaikan pekerjaan dan juga tugas. Gimana nih Sobat Millenials setelah tahu beberapa manfaat untuk berjalan kaki? Apa masih ragu untuk berjalan kaki ke tempat tujuanmu? Pola hidup sehat bukanlah hal yang sulit untuk dimulai. Yuk mulai berkomitmen untuk berjalan kaki ke tempat tujuanmu. Oke aku ke Sylvia, pamit sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.